Pemirsa, kalau sungai jadi tempat wisata sih keren ya, bisa menyedot perhatian banyak orang untuk datang. Tapi kalau sungai berdarah kayak gini? Tentu saja menyedot rasa penasaran warga juga ya. Tapi kok bisa gini sih? Jadi ceritanya nih, pagi-pagi warga Cimeta Kabupaten Bandung Barat jadi heboh. Lantaran sungai Cimeta yang tadinya jernih berubah warnanya jadi merah darah. OMG! Tak menunggu lama, warga pun langsung melaporkannya ke petugas Citarum Haru. Petugas pun langsung menyusuri lokasi dan akhirnya menemukan bubuk seperti pewarna di pinggir jalan Tagok Apu. Tuh kan bener, ini bukan fenomena alam. Melainkan akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Penemuan pada hari ini, saya dari Citarum Harum di Sub 3 pada Larangamprah. Kita mendapatkan laporan tadi pada pukul 8.00, terus kami ke TKP, ditemukan di pinggir jalan. Terus di Karung, mendapatkan laporan, terus dibuang sama warga ke aliran sungai. Nah, setelah itu kami telusuri dari titik awal sampai kurang lebih 2 km jaraknya. Akhirnya masih tetap seperti ini, tapi agak berkurang dengan tadi penemuan awal di atas. Ini sudah sangat tidak wajar. Hasil penemuan ini selanjutnya akan diperiksa untuk mengetahui jenis pewarna apa yang digunakan. Sementara pH air masih terhitung normal. Iya pemirsa, tentu saja ini jadi masalah. Soalnya aliran sungai Cimeta melintasi beberapa desa yang ada di kecamatan Padalarang dan kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Jadi, warga sangat tergantung pada sungai Cimeta ini.